Alat ini bernama Eggman Drift Sampler, digunakan untuk mendapatkan sampel dari dasar sungai, aliran, atau danau. Untuk cara menggunakannya, pertama, pastikan penutup Eggman Drift sudah dibuka dan dikaitkan seperti pada gambar. Selanjutnya, jatuhkan Eggman Drift ke dasar perairan yang ingin kita ambil sampelnya. Jatuhkan secara perlahan hingga kita merasa bahwa Eggman Drift telah sampai ke dasar perairan tersebut. Setelah itu, lepaskan bandul agar pengait yang berada pada Eggman Drift di dasar perairan tersebut dapat terlepas dan sampel dapat terambil. Jika pengait yang berada pada Eggman Drift sudah terlepas, maka sampel sudah terambil dan Eggman Drift bisa kita tarik ke permukaan untuk diteliti sampelnya. Alat ini merupakan PH Meter Digital. PH Meter Digital adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur kadar PH suatu larutan. Berikut ini adalah pengukuran menggunakan PH Meter Digital. Di awal terlihat PH Meter berada pada angka 0, lalu celupkan PH Meter hingga batas tertentu. Tunggu beberapa saat. Hasil pengukuran menunjukkan angka 8, itu berarti air kolam termasuk dalam golongan basah. Planktonet merupakan alat yang digunakan untuk mencari plankton di lingkungan akuatik. Yang pertama, pegang ujung dari planktonet tersebut, lalu masukkan ke dalam air secara horizontal, dan angkat, lalu amati plankton yang sudah tersaring. Alat yang selanjutnya yaitu repraktometer, yang berfungsi untuk mengukur kadar salinitas atau kadar garam dalam air. Cara untuk menggunakan repraktometer ini, yang pertama yaitu buka tutup repraktometer, dan usahakan repraktometer dalam keadaan yang bersih. Lalu, ambil sampel air dan teteskan sampel air pada bagian prisma repraktometer. Cairan diteteskan hingga melapisi seluruh permukaan prisma, lalu tutup secara hati-hati repraktometer. Untuk mendapatkan hasil salinitas, lihat ke dalam ujung bulat repraktometer, maka akan terlihat angka atau skala yang menunjukkan ukuran atau kadar garam dalam sampel air tersebut. Ukuran salinitas bisa terlihat pada garis pertemuan antara yang bagian putih dengan bagian yang biru. Setelah dipakai, repraktometer wajib dibersihkan hingga kering menggunakan tisu atau kain yang lembut. Dan, sebaiknya disimpan di tempat yang kering. Total Dissolve Solid Berfungsi untuk mengukur padatannya yang terlalu di dalam air, jadi dari tiga tombol yaitu On-Off, Temp, dan Hold. Untuk cara penggunaannya, pertama tekan tombol On-Off terlebih dahulu, kemudian masukkan alat ke dalam air. Setelah itu, tekan tombol Hold untuk mengunci hasil pengukuran yang muncul pada display. Lalu, alat yang selanjutnya yaitu Water Sampler. Memiliki fungsi sebagai bahan dari media yang akan diamati. Langkah kerjanya yaitu pertama, dibuka penutupnya. Kemudian, dimasukkan ke dalam kolam secara tegak lurus sampai ke dasar. Hal itu dimaksudkan agar nantinya pemberat mudah jatuh ke dalam perairan. Setelah dirasa tegak lurus, lalu jatuhkan pemberatnya hingga berbunyi. Kemudian, ditarik pelan-pelan ke dasar permukaan. Prinsip kerjanya yaitu pengambil air dari dasar perairan yang hasilnya tidak dipengaruhi oleh adanya aliran atau pergerakan air di dalam tabung sampel sewaktu tabung tersebut diangkat dari dasar ke atas. Sehingga sampel air yang telah diambil tersebut tidak terkontaminasi oleh udara luar. Setelah selesai digunakan, jangan lupa untuk membersihkan kembali alat seperti sediakala. Alat yang berada di lab ekologi yang saya gunakan ini ialah cangkul, yang dimana alat ini berfungsi untuk menggali tanah atau meratakan tanah. Alat berikutnya adalah soil corer, yang memiliki fungsi untuk melobangi tanah pada titik tertentu serta mengambil sampel tanah. Hal ini memungkinkan dikarenakan soil corer memiliki lubang pada ujung bawahnya. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tancapkan soil corer dengan tenaga secukupnya menyesuaikan permukaan serta jenis tanah. Yang kedua, bila tidak terdapat handle, kita dapat menggunakan benda seperti kayu yang dapat kita masukkan pada lubang di ujung atas soil corer. Yang ketiga, kita dapat menggunakan handle atau kayu tersebut untuk memutar soil corer, serta menekan soil corer hingga kedalaman tertentu yang dapat diukur melalui meteran yang terdapat pada batangnya. Dan yang terakhir, angkat soil corer serta keluarkan sampel tanah dari ujung bawahnya. Alat berikutnya adalah soil tester. Soil tester merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur pH tanah dan juga kelembaban tanah. Skala yang berada di atas menunjukkan nilai pH tanah, sedangkan skala yang berada di bawah menunjukkan nilai kelembaban tanah dalam satuan persen. Berikut ini adalah prosedur penggunaan soil tester. Pertama-tama, tancapkan soil tester ke dalam tanah yang telah dilubangi sebelumnya. Jangan langsung ditancapkan ke dalam tanah karena itu dapat membuat soil tester rusak. Masukkan soil tester hingga elektroda logam soil tester berada di dalam tanah sepenuhnya. Kemudian, saat tombol tadi ditekan, maka pada penunjuk soil tester akan terlihat nilai kelembaban tanah yang ditunjukkan dalam satuan persen. Sedangkan, saat tombol ditekan, maka akan terlihat nilai pH dari tanah tersebut. Setelah digunakan, jangan lupa untuk membersihkan kembali soil tester dengan lab agar tidak merusak sensor yang ada pada soil tester tersebut. Alat selanjutnya adalah sieve. Sieve merupakan salah satu alat di dalam laboratorium ekologi yang berfungsi sebagai ayakan yang akan menyaring tanah kering sesuai dengan ukuran partikelnya. Sieve berbahan dasar stainless steel dan di dalam satu setnya memiliki 5 unit ukuran mesh yang berbeda-beda mulai dari 63 mikron sampai dengan 4000 mikron. Cara penggunaannya, susur ayakan bertingkat dari atas ke bawah dengan diawali ayakan yang memiliki diameter lubang paling besar hingga diameter lubang yang paling kecil. Lalu, masukkan sampel tanah pada ayakan yang paling atas dan goyangkan atau ayunkan sieve. Sampel yang diayak akan bergerak-gerak di atas ayakan, berdesakan melalui setiap lubang mesh dan terbagi menjadi fraksi-fraksi yang berbeda. Alat kuadran terdiri dari 3 plat dengan ukuran yang sama sehingga jika disambungkan akan membentuk persegi. Selain itu, terdapat tali pada setiap plat yang berlawanan untuk membentuk kotak-kotak kecil sehingga terbentuk 12 kotak dengan ukuran yang sama. Fungsi dari kuadran ini adalah untuk menyelidiki kepada atas populasi di dalam satu komunitas di ekosistem tertentu. Lalu, selanjutnya ada pun untuk mengamati perkembangan suatu populasi dan untuk mempermudah mengambil cuplikan area dengan luas tertentu. Prinsip kerja dari kuadran ini adalah mempermudah dalam pengambilan cuplikan dengan membatasi setiap komunitas yang akan kita amati. Ada pun cara kerjanya adalah pilihan yang akan dihitung di jumlah kepadata populasinya, lalu tercapai satu paku kepada sisi bolangan alatnya, dan ikuti seterusnya hingga 40 paku terpasang pada setiap sudut bolangan yang ada. Perhatikan berapa jumlah kepadata populasinya dalam satu petatnya, lalu jika sudah selesai, taripaku tersebut keluar dan selebihnya membahaskan alat-alat tersebut. Alat selanjutnya adalah rollmeter atau meteran gulung. Rollmeter digunakan untuk mengukur jarak atau panjang dan juga diameter batang pohon yang sedang dituiti. Rollmeter tersedia dalam ukuran 5 meter hingga 50 meter. Alat selanjutnya yaitu binokuler atau tropong. Alat ini berfungsi untuk melihat atau mengamati objek yang berada pada jarak yang jauh dengan kedua mata. Cara penggunaannya yaitu meletakkan binokuler depan mata, lalu sesuaikan ukuran mata dengan menggerakkan kedua tabung, kemudian atur fokus lensa dengan memutar lensa, kemudian amati objek. Ini adalah salah satu jenis alat anemometer yaitu velocity anemometer yang dapat mengukur angin dan cuaca. Alat ini memiliki setuan mil per jam, kilometer per jam, kaki per menit, meter per detik, dan skala biofort yaitu ukuran khusus kecepatan angin. Cara penggunaannya adalah hidupkan alatnya terlebih dahulu dengan cara menekan tombol power, lalu arahkan kipas ke atas agar dapat menghitung kecepatan angin. Kalau ada angin, kipas tersebut akan berputar. Dan hasilnya dapat dilihat pada layar dan kita bisa menggunakan feature hold agar data kecepatan anginnya tidak berubah. Selanjutnya adalah digital luxmeter yang digunakan untuk mengukur cahaya dalam satuan lux. Tentunya hasil dari pengukuran ini akan berbeda apabila diambil di dua tempat yaitu tempat serang dan tempat yang lebih gelap. Cara menggunakannya, yang pertama buka penutup dari digital luxmeter, lalu tekan tombol power dan arahkan ke sumber cahaya. Setelah itu, tekan tombol mode, lalu akan muncul hasilnya. Yang selanjutnya adalah termometer basah dan kering. Termometer ini dapat digunakan untuk menentukan suhu pada air maupun suhu pada udara. Caranya dengan meletakkan atau menggantungkan termometer ini pada lingkungan yang ingin diukur suhunya. Kemudian kita diamkan selama beberapa jam sesuai dengan kebutuhan kita. Nama dari alat ini ialah temperatur humidity. Fungsi humidity meter adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur jumlah air dan kelembapan dalam sebuah objek tertentu. Alat ini dapat mengukur kelembapan, aliran udara, dan tingkat suhu suatu zat. Cara menggunakan alat ini yaitu dengan menyalakan tombol on dan diamkan beberapa saat, lalu tentukan presentase kelembapan yang sudah tertera dalam layar alat. Selanjutnya ada termometer air. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu air laut, dinyatakan dengan 1 derajat celcius, atau bisa juga menggunakan alat bernama thermistor. Cara penggunaan alat ini yang pertama adalah melakukan kalibrasi dengan cara mengayunkan termometer dengan keras menggunakan tangan. Lalu celupkan termometer ke dalam air minimal selama 5 menit, kemudian baca skala suhu yang ditunjukkan oleh air raksa. Fungsi dari tali pada bagian ujung atas termometer adalah sebagai tali pemegang supaya tangan tidak menyentuh termometer sehingga suhu tubuh tidak berpindah ke termometer. Evaporimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju penguapan air ke atmosfer. Pitch evaporimeter menggunakan ukur terbalik air dengan segel filter kertas di mulut. Penguapan berlangsung dari kertas saring basah sehingga menguras air dalam silinder. Sehingga laju penguapan dapat dibaca langsung dari ujung pemindai permukaan air. Secara garis besar, penggunaan evaporimeter yaitu dengan memegang gelas pada posisi terbalik lubangnya di atas, kemudian mengisi pipa gelas tersebut dengan air suling atau air hujan, air tersebut diisikan sampai kira-kira 1,5 cm dari mulut pipa. Selanjutnya, menyisipkan kertas filter antara mulut pipa dengan menjepit demikian serupa sehingga letaknya konsentris. Lalu, kertas filter dijepit agar letaknya stabil. Setelah pemasangan, kertas filter selesai. Kedudukan pipa dibalik sehingga mulutnya menjadi di bawah. Keadaan ini membuat air merembes keadaan pori-pori kertas filter sehingga kertas menjadi basah. Setelah kertas filter basah, seluruhnya letak tersebut kemudian digantung pada standar yang terdapat dalam sangkar meteorologi. Meteorologi. Terima kasih telah menonton!